Meski tanpa pesta kembang api namun malam pergantian tahun berlangsung sangat meriah di kota Medan. Aksi fantastis puluhan drone bertajuk Drone Late Show yang disajikan menghiasi langit dengan tulisan tahun 2024, kolaborasi Medan Berkah memukul ribuan warga yang mengemuti lapangan benteng. Tidak hanya ribuan warga, malam pergantian tahun yang dikemas dalam acara pesona Harmoni Semarat dan berkah malam pergantian tahun ini juga dihadiri wali kota Medan Bobina Suciang, turut hadir didampingi Ketua TPPK Kota Medan Kahyang Ayo, Wakil Wali Kota Haulia Racenan, Sekda Kota Medan Wiria Ar-Rahman, Unsur Forkopimda Kota Medan, Tokoh Agama, Stakeholder, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Penkomedel, Camat serta Lurah Sekota Medan. Menyapa ribuan warga, Bobina Suciang menyampaikan doa dan harapannya agar di tahun 2024, Kota Medan bisa menjadi kota metropolitan yang lebih baik lagi. Sejalan dengan itu, imbuhnya, Pemko Medan juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan akibat pembangunan yang dilakukan. Tahun 2024, semua kita selesaikan. Jalan yang tadinya diputar-putar, dialihkan, kita kembalikan seperti semula. Mohon bersabar sekaligus kami ingin menyampaikan mungkin ini, pesta tahun baru terakhir kita di masa jabatan kami saya dan Pak Wakil Wali Kota berakhir di tahun 2024. Ungkapnya, menanti detik-detik pergantian tahun, pertunjukan drone Light Show mewarnai malam pergantian tahun baru di Kota Medan. Atraksi spektakuler dari puluhan drone tersaji dalam acara Pesona Harmoni Semarak malam pergantian tahun 2023 sampai tahun 2022. Kemudian ditutup oleh penampilan grup Bantraja dengan membawakan lagu andalannya yang menambah Semaraknya pergantian tahun di Kota Medan. Terima kasih telah menonton!